Nihuang adalah alkemis terbaik di Menara Ilahi. Sangat mudah baginya untuk menempa artefak surgawi bermutu tinggi. Dia mampu mengendalikan sembilan kebenaran api di usia yang sangat mudah. Tidak banyak junior di tujuh alam dewa yang bisa melakukan itu. Terlebih lagi, dia memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang penempaan senjata. Bahkan jenius dari kediaman ilahi pun tidak sebaik itu. Sebagai Nihuang, ya, penatualin benar. Bakat Nihuang tidak ada bandingannya. Alkemis generasi tua sangat memuji. Reputasi Nihuang sebagai alkemis top di Menara Ilahi bukanlah hal yang tidak patut. Seperti yang diharapkan dari alkemis jenius nomor satu di pagoda ilahi. Tekniknya sangat terampil, dan pengendalian apinya telah mencapai kesempurnaan. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang jenius biasa. Tetua Agung telah mengembangkan seorang jenius yang luar biasa. Feng Wuchen sangat memuji saat dia melihat Nihuang menempa senjata. Sayangnya, dia masih jauh dari tetua tamu. Nihuan menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka tahu bahwa kekuatan Feng Wuchen di bidang alkemis bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Nihuang. Midi berkata dengan ringan, tetua tamu tidak muncul. Nihuang memang alkemis terbaik di dunia dewa utama. Feng Wuchen mengangguk setuju. Keterampilan menempa senjata Nihuang memang kuat. Setelah satu jam, dia menggabungkan semua bahan dan membentuk prototipe artefak surgawi. Itu memancarkan aura yang kuat. Ini adalah artefak surgawi bermutu tinggi. Aoyu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka merasakan aura yang kuat. Mata mereka penuh kegembiraan. Aku harus mengagumi anak ini. Dia bisa membentuk prototipe artefak surgawi dengan sangat cepat. Dan itu adalah artefak surgawi bermutu tinggi. Seorang penatua setuju. Mustahil untuk menempa artefak surgawi bermutu tinggi yang begitu kuat tanpa kekuatan jiwa yang cukup kuat. Bahkan Pak Tua pun tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menempa artefak surgawi bermutu tinggi yang begitu kuat. Sesepuh lainnya memuji. Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya juga menunjukkan kepuasan di wajah lama mereka. Dua jam berlalu dalam sekejap mata. Di bawah konsentrasi penuh Nihuang, artefak surgawi bermutu tinggi berhasil dipalsukan. Sebuah liontin giok dengan aura kuat melayang di atas tungku. Master pagoda, sesepuh, artefak abadi bermutu tinggi telah selesai. Nihuang melaporkan dengan hormat. Kaisar pemusnahan melambaikan tangannya dan liontin giok abadi bermutu tinggi terbang. Dia meliriknya dan berkata, Hem, untuk bisa menempa artefak abadi bermutu tinggi yang begitu kuat, kamu telah meningkat pesat. Nihuang, kamu benar-benar sesuatu. Dengan artefak abadi bermutu tinggi yang kuat, Anda pasti akan menang. Aoyu tertawa gembira, penuh percaya diri pada Nihuang. Artefak abadi bermutu tinggi yang begitu kuat sungguh sempurna. Seorang lelaki tua berkata dengan penuh semangat. Nihuang, sangat bagus. Penatualin tersenyum puas. Terima kasih atas pujianmu, Senior Lin. Nihuang tersenyum bangga. Jenius nomor satu di Menara Ilahi Alkemis. Untuk bisa menempa artefak abadi tingkat tinggi yang begitu kuat, dia sangat kuat. Feng Wuchen melirik liontin giok itu dan tersenyum tipis. Pengendalianmu terhadap sembilan motif api sejati sangat bagus. Jika kamu menyerah untuk mengkalsinasi batu roh berumur seribu tahun saat mengkalsinasi batu roh abadi, efeknya akan lebih baik. Untuk mempercepat prosesnya, kamu mengkalsinasi keduanya pada saat yang sama, tetapi kamu kehilangan banyak energi roh. Saat dia mendengar ini, Nihuang membeku di tempat. Wajah tua Penatualin dan beberapa alkemis tingkat kaisar dewa dipenuhi dengan keterkejutan. Nak, kamu belum memalsukan artefak abadi bermutu tinggi yang lebih kuat. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini? Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Wajah Aoyu penuh dengan penghinaan saat dia berkata dengan suara rendah, kamu berbicara seolah-olah kamu bisa melakukannya. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat. Feng Wuchen mengabaikannya dan melanjutkan, ada rasa jijik tertentu antara batu roh abadi dan batu roh. Kamu masih tidak bisa menahan rasa jijiknya. Selain itu, kekuatan jiwamu tidak mencukupi. Pada awalnya, kamu seharusnya tidak melakukannya menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk mengkalsinasi material. Hal ini juga menyebabkan kurangnya kekuatan jiwa Anda pada langkah terakhir dan hampir menyebabkan pemurnian gagal. Awalnya, kamu akan gagal. Namun, pada saat kritis, kamu dengan tegas memadatkan kekuatan jiwa dari tungku kerajinan dan berhasil menempahnya. Ini dilakukan dengan sangat baik. Kamu memang layak menyandang gelar jenius nomor satu di dunia. Dunia Dewa Utama. Mendengar ini, hati Nihuang bergetar lagi dan lagi. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Feng Wuchen bisa melihat kesalahannya hanya dengan matanya. Seberapa tajam penglihatannya. Memang ada semacam penolakan antara Batu Roh Abadi dan Batu Roh. Tidak mengherankan kalau dia bisa melihatnya. Namun, dia bisa melihat bahwa Nihuang memadatkan kekuatan jiwanya. Pada saat itu, bahkan Patua pun tidak bisa melihatnya. Petik 2. Petik 2. Penatua Lin terkejut. Anak ini sungguh luar biasa. Alkemis tingkat yang mulia lainnya berseru dalam hatinya. Penatuami tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi Penatua Lin dan yang lainnya. Penatua tamu benar. Kita tidak bisa terburu-buru meraih kesuksesan. Meskipun Leontine Giok ini kuat, namun belum sempurna. Ini belum mencapai tingkat tertinggi, kata Penatuami dengan tenang. Master Menara, selain kamu, tidak banyak orang di Menara Alkemis Ilahi yang bisa menempa artefak abadi bermutu tinggi yang begitu kuat, kan? Aoyu berkata dengan ekspresi tidak puas. Apa yang Anda tahu? Penatuami segera menegurnya. Sebagai seorang alkemis, kami mengejar kesempurnaan dan membuat diri kami lebih kuat. Kamu berpikiran sempit. Aoyu terdiam setelah ditegur. Dia menundukkan kepalanya. Setelah pulih dari keterkejutannya, Nihuang berkata, Kamu benar. Alasan mengapa saya menempa Baturoh abadi dan Baturoh pada saat yang sama adalah karena kecepatan menempa saya terlalu lambat. Itu memakan terlalu banyak waktu, jadi saya ingin mempercepat. Kakekku mengatakan bahwa ketika aku mencapai level tertentu, aku bisa menekan rasa tolak-menolak di antara keduanya. Dengan kekuatanku saat ini, memang agak sulit untuk menempa artefak abadi bermutu tinggi. Namun, ini juga berarti aku telah mencapai level menempa artefak abadi bermutu tinggi. Sepertinya level kakekmu sangat tinggi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Penatuami tersenyum. Kakek Nihuang baru saja menjadi alkemis over god dua tahun lalu. Dia sangat ahli dalam menempa artefak. Jika ada kesempatan, aku ingin bertemu senior nih. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan jiwa dan api hitamnya. Kekuatan jiwa yang mendominasi dan kuat meledak seperti letusan gunung berapi. Itu langsung menyelimuti seluruh aula. Di saat yang sama, api hitam menyala di telapak tangannya. Aura es yang mendominasi menyebar. Sungguh menakjubkan. Api ilahi. Melihat api hitam di tangan Feng Wuchen, Penatualin, Nihuang, dan lusinan alkemis lainnya berseru pada saat yang bersamaan. Mereka sangat terkejut. Ini adalah api hitam yang menempati peringkat ketiga dalam daftar api ilahi. Penatuami tersenyum tipis. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Penatualin dan yang lainnya. Saat Feng Wuchen membalik telapak tangannya, bahan tempa muncul begitu saja. Di bawah pembakaran kekuatan jiwa yang mendominasi dan api hitam, mereka meleleh dan memadat dengan cara yang menakjubkan. Dalam sekejap, mereka membentuk cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan memancarkan aura yang sangat kuat. Itu jauh lebih kuat daripada Liontin Giok yang ditempani Huang. Terapkan dengan pemikiran. Melihat kekuatan ilahi Feng Wuchen yang menakutkan dan ajaib, Penatualin dan yang lainnya berseru dengan sangat terkejut. Mereka benar-benar ketakutan. 1902. Tidak, tidak mungkin. Dia berhasil dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin? Apakah ini asli atau palsu? Dia melakukannya dengan membalikkan tangannya. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah mataku mempermainkanku? Menerapkan dengan sebuah pemikiran. Tingkat apa itu? Ini tidak mungkin bohong, kan? Bagaimana artefak abadi yang begitu kuat bisa dibuat dalam sekejap? Implementasi dengan pikiran Feng Wuchen ditampilkan. Nih Huang dan yang lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh. Artefak abadi bermutu tinggi. Dibuat dalam sekejap, Nih Huang menatap Feng Wuchen dengan bingung. Pikirannya kosong. Nih Huang telah menggunakan seluruh kekuatan jiwanya dan menghabiskan dua jam untuk membuat artefak abadi bermutu tinggi yang kuat. Namun, Feng Wuchen dapat dengan mudah menyempurnakan artefak abadi bermutu tinggi yang lebih kuat dari milik Nih Huang hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Terlebih lagi, dia melakukannya tanpa tungku kerajinan. Ini hanya curang. Nih Huang dan yang lainnya belum pernah melihat kekuatan ilahi yang begitu menakutkan. Mereka semua mengira Feng Wuchen telah menggunakan tipuan. Tidak ada yang berani percaya bahwa itu nyata. Hanya alkemis generasi tua seperti Penatualin yang tahu apa itu implementasi pemikiran dengan pemikiran. Karena mereka tahu, mereka sangat terkejut. Melihat Nih Huang dengan cincin penyimpanan di tangannya, Feng Wuchen tersenyum tipis. Artefak abadi bermutu tinggi yang kubuat memiliki aura yang lebih kuat darimu. Kamu kalah. Nih Huang masih linglung. Seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Hatinya sedang kacau. Setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan aura kuat dari cincin penyimpanan Feng Wuchen. Itu jauh lebih kuat dari liontin diok Nih Huang. Penatualin dan para alkemis lainnya juga tidak bisa berkata-kata saat ini. Aoyu dan para jenius muda lainnya juga tercengang. Untuk sesaat, Aula menjadi sunyi senyap. Kemampuan ilahi mewujud dengan pikiran terlalu mengejutkan. Seolah-olah sebuah bom besar meledak tepat di samping telinga mereka, menyebabkan mereka tercengang. Tetua tamu, apakah cincin penyimpanan ini adalah cincin luar angkasa? Mi Jian bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, belum, ini hanyalah cincin penyimpanan biasa. Cincin luar angkasa memerlukan kekuatan khusus untuk menyelesaikannya. Kekuatan spesial. Kaisar penghancuran mengerutkan kening. Dia tidak mengerti, tapi dia tidak bertanya. Semua orang juga penasaran dengan kekuatan khusus yang dibicarakan Feng Wuchen, tetapi karena itu adalah kekuatan khusus, mereka tidak bertanya lebih jauh. Ni Huang, jika ada kesempatan, suruh kakekmu datang ke pagoda ilahi. Feng Wuchen memandang Ni Huang dan tersenyum. Kakek saya telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah meninggalkan budidaya pintu tertutupnya. Saya bertanya-tanya kapan dia bisa meninggalkan budidaya pintu tertutupnya. Ni Huang menatap kosong seperti mesin, dan dia masih belum bisa pulih dari keterkejutannya. Tetua tamu, orang tua itu juga telah menerima bimbingan dari guru. Pencapaiannya di bidang alkimia sangat tinggi, kata Mi Yuan sambil tersenyum. Jadi begitu, pantas saja Ni Huang punya cukup banyak wawasan di bidang alkimia. Feng Wuchen mengangguk, sangat mengakui kekuatan Ni Huang. Siapa lagi yang tidak yakin dan menganggap dirinya sangat kuat. Cahaya emas menantang tetua tamu. Mi Yuan memandang Penatualin dan yang lainnya dan berkata. Penatualin dan yang lainnya tidak berani berbicara, tetapi pada saat ini, cara mereka memandang Feng Wuchen telah berubah. Mereka semua kagum dan takut. Bahkan aku tidak bisa mencapai kekuatan ilahi yang begitu sempurna, namun tetua tamu telah melakukannya. Jika ada di antara kalian yang masih ragu dengan tetua tamu, jangan ragu untuk menantangnya. Ini adalah kesempatan terakhir kalian, kata Kaisar penghancur dengan acuh-ta'acuh. Melihat lusinan alkemis tidak berbicara, Mi Yuan melanjutkan, karena tidak ada yang ingin menantangnya, aku akan memberitahumu. Obat mujarab yang dapat memicu pil petir sembilan warna disempurnakan oleh tetua tamu sendiri. Apa? Bimbingan tamu penatua? Begitu Mi Yuan mengatakan ini, Penatualin dan yang lainnya berseru kaget. Sebagai murid langsung Mi Hun, Mi Yuan selalu berada di puncak tujuh dunia dewa di bidang alkimia. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa dia sebenarnya membutuhkan bimbingan Feng Wuchen dalam bidang alkimia? Mi Yuan berkata dengan suara rendah, Tanpa bimbingan tetua tamu, aku khawatir akan sulit bagiku untuk mencapai levelku saat ini dalam hidup ini. Beraninya kamu mempertanyakan tetua tamu. Beraninya kamu tidak menghormati tetua tamu. Salam, tetua tamu. Penatualin dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Bangun, Feng Wuchen berkata dengan ringan. Kami buta dan tidak menghormati tetua tamu. Mohon maafkan kami. Penatualin menangkupkan tinjunya dan membungkuk lagi. Pada saat ini, Penatualin sepenuhnya yakin. Tidak apa-apa, aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Feng Wuchen tersenyum heroik. Feng Wuchen dapat sepenuhnya memahami keraguan Penatualin dan yang lainnya. Jika itu orang lain, tanpa mengetahui situasinya, mereka tidak akan menerima junior muda sebagai tetua tamu. Tetua tamu, jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengakui Anda sebagai tuan saya sekarang. Nihuang buru-buru berkata dengan hormat. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu mengakui aku sebagai tuanmu. Kata-kata Penatualin tidak perlu ditanggapi dengan serius. Terlebih lagi, aku cukup sibuk dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aku takut aku tidak punya waktu untuk mengajarimu. Tetua tamu, kamu bisa mengajariku kapan saja. Aku tidak keberatan, kata Nihuang tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia telah memutuskan untuk mengakui Feng Wuchen sebagai tuannya. Di seluruh tujuh dunia dewa, mungkin tidak ada orang yang bisa mencapai level Feng Wuchen. Jika dia tidak mengakui alkemis menakutkan seperti tuannya sekarang, kapan dia akan mengakuinya? Nihuang tidak akan melewatkan kesempatan ini. Feng Wuchen melirik Midi dan Miyuan dan melihat mereka mengangguk sedikit. Feng Wuchen tidak berdaya. Bagaimana mungkin Midi dan Miyuan tidak setuju? Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengikat Feng Wuchen. Feng Wuchen telah menerima jenius nomor satu dari Menara Ilahi Alkemis sebagai muridnya. Ini berarti bahwa dia adalah anggota Menara Ilahi Alkemis dan bukan hanya seorang tetua tamu. Melihat kamu begitu tulus, aku akan menerimamu sebagai muridku. Namun, kamu harus siap secara mental. Kakak seniormu tidak berada pada level yang lebih tinggi darimu. Feng Wuchen setuju. Terima kasih Tuan. Aku akan bersujud padamu sekarang. Saya pasti akan belajar dari kakak-kakak senior saya. Nihuang sangat gembira dan dengan cepat melakukan koutou. Feng Wuchen menganggup puas dan tersenyum. Bangun. Namun, saat upacara berakhir, Douluo memasuki Aula Utama lagi dan melaporkan dengan hormat, Ketua Menara, Penjaga, dan Tetua, Penguasa Kediaman Ilahi, dan ketiga Tetua meminta audiensi. Oh, Tuan Kediaman Ilahi juga ada di sini. Midi sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, Benda tua itu sudah bertahun-tahun tidak datang ke Menara Ilahi. Mengapa mereka tiba-tiba ada di sini? Mijian menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya sesuatu telah terjadi. Kalau tidak, benda tua itu tidak akan sampai ke Menara Ilahi. Biarkan mereka masuk. Miyuan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak lama kemudian, Douluo memimpin Master of the Divine Residence dan ketiga Tetua ke Aula Utama. Keempat Tetua memasuki Aula Utama. Ketika mereka melihat Feng Wuchen, Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka buru-buru membungkuk meminta maaf kepada Feng Wuchen. Tetua tamu, ini semua kesalahan kami atas apa yang terjadi di Kediaman Ilahi. Kami telah mengabaikanmu dan membuatmu dipermalukan. Mohon maafkan kami. Dewa Naga Tertinggi. 1903. Buku Labirin. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Ketua Istana, Tetua Agung, tidak perlu ada formalitas seperti itu. Feng Wuchen buru-buru menghentikan mereka ketika dia melihat Tuan Rumah dan ketiga Tetua membungkuk. Dipermalukan. Wajah Midi, Mi Yuan, dan para petinggi lainnya langsung menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Tuan Rumah dan yang lainnya. Bahkan wajah Penatua Lin, Mi Huang, dan para alkemis lainnya berubah masam. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan membangun implementasi dengan pikiran. Mereka tahu betapa kuatnya Tetua Tamu Menara Ilahi. Sekarang mereka tahu bahwa Feng Wuchen telah dipermalukan di tempat tinggal spiritual. Sesuatu yang kecil telah terjadi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mi Yuan berkata, Tamu Penatua, ini bukan masalah kecil. Melirik Huang Fu Yan dan yang lainnya, Kaisar Pemusnahan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Beri saya penjelasan yang jelas. Huang Fu Yan kemudian menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah Kaisar Pemusnahan dan yang lainnya mendengarnya, wajah mereka menjadi semakin suram. Aura menakutkan menyapu dengan liar. Tetua Tamu, Pak Tua ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya berharap Anda tidak menyalahkan saya. Huang Fu Yan menyalahkan dirinya sendiri. Apa? Beraninya Anda mengatakan bahwa Penatua Tamu tidak memenuhi syarat. Beraninya kamu menghina Tetua Tamu dan menyebutnya sampah. Mi Jian mengertakkan gigi. Aura pembunuh yang mengerikan meletus. Huang Fu Yan, saya merekomendasikan Penatua Tamu karena niat baik. Beraninya kamu mengabaikan dia. Beraninya kamu mempermalukan Tetua Tamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda sama sekali tidak menghormati Penatua Tamu. Mi Yuan meraung ke arah Huang Fu Yan. Wajah Kepala Istana dipenuhi ketidakberdayaan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Feng Wuchen dengan cepat berkata, Tuan Menara, ini bukan kesalahan Tuan Istana. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu mempermasalahkannya. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Kepala Istana dan Huang Fu Yan merasa jauh lebih baik. Tetua Tamu, jika kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil, apa yang bisa kamu lakukan? Huang Fu Yan jelas tidak mengambil hati. Pembunuh Kaisar berkata dengan marah, Huh, saya bertanya-tanya mengapa Anda orang-orang lama datang ke pagoda ilahi bersama-sama. Beraninya kamu, menghina Tetua Tamu sama dengan menghina Menara Ilahi dari persekutuan alkemis. Pak Tua tidak mengira hal seperti ini akan terjadi. Li Jin telah dibunuh oleh Pak Tua. Ini semua kesalahan Pak Tua sehingga Tetua Tamu harus menderita penghinaan seperti itu. Itu semua kesalahan Pak Tua. Saya harap Penatua Tamu dapat memaafkan saya. Kata Huang Fu Yan dengan wajah penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Penatua Lin mengerutkan kening dan berkata, Penatua Huang Fu. Status Penatua Tamu sangat luar biasa dan berada pada level yang sama dengan Penatua Pagoda. Karena Penatua Tamu telah setuju untuk menjadi kepala sekolah, Anda seharusnya memberitahu dia lebih awal. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Li Jin itu? Pak Tua sudah lama tidak menyukai Li Jin. Jika bukan karena statusnya sebagai guru hebat, Pak Tua pasti sudah lama membunuhnya. Seorang lelaki tua mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Para petinggi Pagoda Ilahi dan generasi alkemis yang lebih tua terus mengkritik Li Jin. Tuan Istana dan ketiga Tetua Agung terdiam. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menjelaskan, mereka tidak dapat menyelamatkan situasi. Penatua Tamu, Pak Tua sangat menyesal atas hal ini. Dia telah mengecewakan Penatua Mi Yuan dan menyebabkan Penatua Tamu menderita penghinaan seperti itu. Saya benar-benar minta maaf, Penatua Tamu. Huang Fu Yan menyalahkan dirinya sendiri. Huh, Mi Yuan mendengus keras. Tuan Istana, tiga Tetua Agung, kalian tidak perlu menyalahkan diri kalian sendiri. Saya tahu bahwa masalah ini bukan salah kalian. Karena Li Jin sudah meninggal, jangan buang waktu lagi untuk masalah ini. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Meskipun dia berkata demikian, Feng Wuchen benar-benar tidak senang. Namun, karena Li Jin telah dibunuh oleh Huang Fu Yan, Feng Wuchen tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tentu saja, itu juga karena Feng Wuchen mudah untuk dihadapi. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan melanjutkan masalah ini sampai akhir dan pasti membuat Huang Fu Yan dan yang lainnya membayar harganya. Terima kasih, Tetua Tamu. Tuan Istana dan ketiga Tetua Agung menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih. Mereka akhirnya menghela nafas lega. Feng Wuchen kemudian berkata, baru-baru ini, ada banyak hal yang harus saya lakukan. Saya khawatir saya tidak dapat mengambil posisi Guru Agung. Senior, mohon jangan salah paham. Saya tidak menolak posisi itu karena masalah ini. Aku baru memutuskan setelah mempertimbangkan banyak hal. Ada banyak alasan, tapi tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkannya sekarang. Mendengar ini, Tuan Rumah, Huang Fu Yan, dan ketiga Tetua Agung semuanya kecewa. Namun, mereka tidak berani mengatakan hal lain. Penghinaan terhadap Tetua Tamu mungkin merupakan masalah kecil bagi Feng Wuchen, tetapi bagi pagoda ilahi para alkemis, itu adalah masalah yang sangat serius. Jika Feng Wuchen tidak melanjutkan masalah ini, maka mereka harus menemui Buddha. Layani dia dengan benar. Aoyu mengutup dengan suara rendah. Sudah sangat baik jika Tetua Tamu tidak melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, jika ada anak muda lain yang mengambil peran sebagai Tetua Tamu, konsekuensinya akan sangat serius. Junior muda lainnya berbisik. Yang lain mengangguk setuju. Melihat Tuan Rumah yang kecewa, Huang Fu Yan, dan yang lainnya, Feng Wuchen berkata, Saya tahu saya telah mengecewakan kalian para senior, tapi saya harap Anda bisa mengerti. Bahkan jika saya adalah Tetua Tamu, saya khawatir saya tidak akan mengecewakan Anda. Aku tidak punya banyak waktu untuk datang ke pagoda ilahi. Istanaku masih dalam tahap pembangunan. Dengan bantuan markas besar, Tianhuai, istanaku akan segera selesai. Jadi begitu, Huang Fu Yan menganggup dan tidak memaksanya. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Tuan ingin membangun istananya sendiri. Nih Huang diam-diam terkejut. Tamu penatua, masalahmu belum terselesaikan. Mi Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak semudah itu. Sebuah pil paling banyak dapat membuat pengecualian bagi saya. Jika saya ingin melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi, saya harus memikirkan cara lain. Kekuatan kesengsaraan surgawi, Huang Fu Yan, Tuan Rumah, dan yang lainnya tercengang. Kekuatan kesengsaraan surgawi apa, Penatua Lin dan yang lainnya juga terkejut. Tower Master, ada urusan lain yang harus aku selesaikan. Aku akan pergi dulu. Feng Wuchen memandang Mi Yuan dan yang lainnya. Mi Yuan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Tetua tamu, silakan. Tuan Rumah, tiga tetua, selamat tinggal. Feng Wuchen memandang Tuan Rumah dan yang lainnya. Dia menangkupkan tinjunya dan meninggalkan Aula Utama. Selamat tinggal, Tuan. Ni Huang menangkupkan tinjunya dengan hormat. Menguasai, Huang Fu Yan hampir menangis saat mendengar itu. Jantungnya berdarah. Ni Huang memandang Huang Fu Yan dan berkata, Penatua Huang Fu, saya baru saja menjadi murid tetua tamu. Wajah lama Tuan Rumah juga sangat jelek. Jika ini tidak terjadi, tempat tinggal Dewa akan mendapat manfaat besar karena Feng Wuchen. Para siswa kediaman Dewa juga akan mendapat manfaat besar karena Feng Wuchen. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Setelah Feng Wuchen pergi, Mi Yuan berkata dengan suara rendah, Huang Fu Yan, tetua tamu tidak membahas masalah ini kali ini. Saya tidak ingin ini terjadi lagi. Huh, Huang Fu Yan sangat menyesal hingga dia ingin mati. Dia merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Tuan Rumah dan dua tetua lainnya tidak mengatakan apapun. Menurut mereka, Feng Wuchen menolak menjadi kepala mentor karena hal ini. Sekalipun ini alasannya, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, kelalaian merekalah yang menyebabkan hal ini. Pak Tua tidak bisa berkata apa-apa. Master Menara, kami permisi dulu. Huang Fu Yan tidak bisa membangkitkan semangatnya sama sekali. Seolah-olah dia telah berumur puluhan tahun dalam sekejap. 1904. Chen, kamu kembali tepat pada waktunya. Ketua Istana Ilahi dan ketiga tetua sedang mencarimu. Mereka sudah meninggalkan markas setelah menunggu selama empat jam. Di markas besar dunia dewa, Huang Yun buru-buru menyapa Feng Wuchen saat dia melihatnya kembali. Saya sudah tahu, Feng Wuchen mengangguk. Bagaimana kabarnya sekarang? Huang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, ini sudah ditangani. Chen tidak melanjutkan masalah ini. Huang Yun bertanya dengan heran saat melihat Feng Wuchen bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ini bukan salah penatua Huang Fu. Apa yang perlu dikejar? Lagi pula, Li Jin sudah meninggal. Tidak perlu mempermasalahkannya. Kalau tidak, bukankah itu hanya lelucon? Kata Feng Wuchen. Chen benar, Huang Yun menganggup dan berkata, Istana Ilahi dan Menara Ilahi adalah satu keluarga. Chen, Su Feng, Liu Wuchen, dan yang lainnya berjalan mendekat. Mengapa kamu keluar daripada berkultivasi? Feng Wuchen bertanya. Liu Wuchen dengan cepat berkata, Chen, Presiden Men berkata bahwa mereka telah memikirkannya dengan matang dan meminta Chen untuk pergi ke sana. Oh, apakah mereka sudah memikirkannya matang-matang? Sangat bagus. Wajah Feng Wuchen langsung dipenuhi dengan senyuman cerah. Dia dengan cepat berjalan menuju Aola Utama. Presiden dan yang lainnya tidak bisa menahan godaan cincin luar angkasa lima kali. Huang Yun menyeringai dan segera mengikutinya. Hmm, Huang Yun baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia tiba-tiba melihat ke kiri, seolah dia merasakan sesuatu. Seseorang benar-benar berani memata-matai markas. Mereka mungkin mengincar cincin luar angkasa tiga kali. Lebih spesifiknya, itu adalah Chen. Orang ini sangat kuat. Saya belum pernah menemukan Aola seperti itu sebelumnya. Dia seharusnya tidak begitu. Dari dunia Dewa Utama, Huang Yun mengerutkan kening dan terus berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang diharapkan dari murid utama Aola tertinggi. Indranya sangat tajam, orang misterius yang bersembunyi di kegelapan mencibir, tidak takut sama sekali. Bocah kecil itu seharusnya adalah alkemis yang menyempurnakan triple spesering. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik sehingga bahkan aku tidak bisa melihat melalui budidayanya, pria misterius itu berpikir dalam hati sebelum pergi. Ketika Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki Aola, Menzentian melambaikan tangannya, dan sebuah batu seukuran kepalan tangan muncul dari udara tipis, memancarkan aura dingin. Itu adalah batu jiwa es mengkilap. Dalam sekejap, udara dingin yang mengerikan telah menutupi seluruh Aola. Kemanapun ia lewat, semua yang ada di Aola itu membeku menjadi es. Itu sangat mendominasi. Batu jiwa es mengkilap berkilau dan tembus cahaya. Permukaannya halus seperti berlian buatan. Meskipun memancarkan hawa dingin yang menakutkan, ia juga memiliki cahaya putih yang menyelaukan. Itu seperti batu dewa. Ini adalah batu jiwa es mengkilap. Ki dingin yang menakutkan. Merasakan ki dingin yang menakutkan ini, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Menzentian berkata, Ya, ini adalah batu jiwa es mengkilap. Sangat dingin. Ki dingin ini terlalu menakutkan. Seluruh tubuh Su Feng terasa dingin sampai ke tulang. Harta karun ini benar-benar menakutkan. Ia masih bisa memancarkan ki dingin yang begitu mengerikan meski disegel. Wajah Liu Wuhan dipenuhi ketakutan. Melihat batu jiwa es mengkilap di tangan Menzentian, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, seperti yang diharapkan dari sebuah harta karun kuno. Ki dingin yang begitu menakutkan adalah hal paling menakutkan yang pernah saya lihat. Semakin menakutkan ki dinginnya, Feng Wuchen semakin menyukainya, karena itu berarti dapat menekan kekuatan api ilahi. Jika Feng Wuchen ingin merebut api ilahi lainnya, sesuatu yang sangat dingin sangat diperlukan. Batu jiwa es mengkilap adalah salah satunya. Chen, kamu memiliki perlindungan api ilahi, jadi kamu tidak takut dengan ki dingin dari batu jiwa es mengkilap. Pak Tua juga telah memikirkannya dengan matang dan menukarnya dengan Chen. Benda ini telah ada di markas selama bertahun-tahun. Pak Tua benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, kata Menzentian tak berdaya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan batu jiwa es mengkilap terbang ke arah Feng Wuchen. Segelnya sangat dalam. Tampaknya Presiden Men juga seorang Grand Master Formasi. Feng Wuchen tertawa gembira, lalu tangannya bergerak cepat. Saat batu jiwa es mengkilap mendekat, segel di permukaan batu jiwa es mengkilap menghilang. Apa, wajah Menzentian, Gumoyun, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka memandang Feng Wuchen dengan keterkejutan yang tiada taraf. Mereka semua tercengang. Bagaimana ini mungkin, Chen benar-benar dapat membuka segel yang dipasang oleh Presiden Men dalam sekejap. Chen sebenarnya memiliki pencapaian yang mengerikan di bidang formasi. Huang Yun sangat terkejut hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Puff! Feng Wuchen memanggil api hitam. Dengan lambayan tangannya, batu jiwa es mengkilap melayang di atas telapak tangannya. Di bawah penindasan api hitam, udara dingin batu jiwa es mengkilap benar-benar tertahan, tidak dapat menyebar. Aku tidak menyangka Chen juga akan menjadi Grand Master Formasi yang kuat. Dia benar-benar bisa membuka segel Pak Tua secara instan. Seru Menzentian, wajahnya kehilangan ketenangannya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saya telah belajar sedikit. Saya kebetulan tahu cara membuka segel Presiden Men. Belajar sedikit. Mulut Menzentian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Dia bisa langsung membuka segelnya hanya karena dia belajar sedikit. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Hati Menzentian bisa dikatakan terguncang berulang kali. Setelah tinggal di dunia dewa utama selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat orang aneh yang menakutkan seperti Feng Wuchen. Sungguh sulit dipercaya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Pak Tua tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat langsung membuka segel yang begitu indah. Gu Moyun melanjutkan dengan kaget. Mereka tidak bisa lagi membayangkan monster macam apa Feng Wuchen itu. Presiden Men, terima kasih banyak. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan gembira dan segera memasukkan batu jiwa es mengkilap ke dalam cincin penyimpanannya, seolah khawatir Menzentian akan menarik kembali kata-katanya. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, empat cincin luar angkasa lima kali muncul di telapak tangannya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Presiden Men, tiga tetua, ini adalah cincin luar angkasa lima kali Anda. Setelah Anda menggunakannya, saya akan mengisi kembali energi Anda secara gratis. Besar, terima kasih, Chen. Gu Moyun dan yang lainnya buru-buru menyambar cincin luar angkasa, ekspresi terkejut mereka langsung digantikan oleh ekstasi. Namun, Anda tetap perlu membantu saya menemukan materi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Bahan apa? Tetua kedua buru-buru bertanya. Batu tangisan Ember Phoenix, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Batu tangisan Ember Phoenix, Su Feng mengerutkan kening dan bertanya, Chen, harta karun apa itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ada banyak harta karun yang belum pernah kamu dengar, kata Feng Wuchen dengan rasa percaya diri yang terpukul. Menzentian, yang masih sok, berseru lagi, batu menangis Ember Phoenix dengan kemampuan melahap. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, sepertinya Presiden Men mengetahuinya. Maka itu jauh lebih mudah. Batu jiwa es mengkilap saja tidak cukup, Anda juga memerlukan batu menangis Ember Phoenix. Ini adalah satu-satunya bahan yang hilang. Tuan Muda Chen, harta karun apa yang sedang kamu sempurnakan? Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak harta langka dan berharga? Huang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu rahasia, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Presiden Men, tahukah Anda di mana saya bisa menemukannya? Feng Wuchen bertanya. Patua pernah melihat batu tangisan Ember Phoenix sebelumnya, tetapi tidak di dunia dewa utama. Patua akan segera memberitahu cabang dan berharap batu tangisan Ember Phoenix masih ada di sana, kata Menzentian buru-buru. Di cabang, Feng Wuchen sangat gembira. Menzentian berkata, Benar, jika belum terjual, akan dikirim ke kantor pusat dalam tiga hari. Luar biasa, selama saya memiliki Ember Phoenix Christone, saya dapat menyempurnakan Ember Glaze Divine Armor. Feng Wuchen sangat gembira. Dewa Naga Tertinggi. 1905. Setelah aku menempa armor ilahi Ember Glaze dan menggabungkan armor pertempuran kilin dan armor pertempuran piton pemakan langit dengan api hitam, aku akan mampu menekan api ilahi dengan es dan api pada saat yang bersamaan. Yang paling penting, itu akan meningkatkan kekuatan tempurku. Oh benar, ada juga Tian Sha. Dia tahu di mana api ilahi peringkat kedua berada. Saya akan membutuhkan bantuannya ketika saatnya tiba. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. President Man, segera kirim seseorang ke cabang. Desak Feng Wuchen. Dia tidak sabar untuk mendengar tentang Ember Phoenix Christone. Tujuan Feng Wuchen dalam menempa armor ilahi kaca Ember adalah untuk menekan api ilahi. Ada banyak api ilahi di tujuh alam dewa, dan dua di antaranya bahkan lebih mengerikan daripada api gagak. Tanpa penindasan senjata ilahi yang kuat, Feng Wuchen tidak akan berani menyentuh api ilahi dari alam dewa. Jangan khawatir, Chen. Aku akan pergi sendiri. Aku tahu di mana itu. Jika masih ada, aku akan membawanya kembali, kata Huang Yun buru-buru. Saat dia selesai berbicara, Huang Yun menghilang. Dengan kultivasi Huang Yun, dia tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk melakukan perjalanan ke alam dewa lainnya. Belum lagi dia memiliki formasi teleportasi yang kuat. Chen, jangan terlalu berharap. Ember Phoenix Crystone sangat langka. Ini adalah bahan yang sangat istimewa yang belum pernah muncul di alam dewa utama, kata Gumoyun sambil mengerutkan kening. Menzentian melanjutkan, itu terjadi tiga tahun yang lalu. Namun, Ember Phoenix Crystone sangat mahal. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menukarnya. Mengapa kamu tidak mentransfer harta karun yang begitu kuat kembali ke markas? Feng Wuchen bertanya pada Menzentian. Menzentian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, batu menangis Ember Phoenix bukan milik kamar dagang. Seseorang mengirimkannya ke kamar dagang untuk dilelang. Namun, barang langka seperti itu tidak dapat dilelang. Tidak seseorang dapat menawarkan harta dengan nilai yang sama, bahkan senjata ilahi pun tidak. Itu sebabnya harta itu masih ada di sana. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Sejak pelelangan gagal, masih ada harapan. Chen, bahkan artefak ilahi pun tidak bisa ditukar dengan Ember Phoenix Crystone. Benda itu pasti masih ada di sana, kata Su Feng dengan sangat yakin. Batu jiwa es mengkilap adalah benda kuno, dan batu tangisan Phoenix Ember adalah benda langka dan berharga. Chen sedang mencoba menyempurnakan artefak ilahi kelas atas. Liu Wuchen menebak dengan kaget. Artefak surgawi kelas atas, Menzentian, Gu Moyun, dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka semua memandang Feng Wuchen pada saat bersamaan. Kombinasi dari Glaze Eye Soulstone dan Ember Phoenix Crystone, tidak ada yang berani membayangkan alat ilahi mengerikan seperti apa yang bisa diciptakan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa, dengan sabar menunggu kabar dari Huang Yun. Kurang dari setengah jam, Huang Yun tiba-tiba muncul di aula utama. Melihat Huang Yun kembali, Feng Wuchen buru-buru bertanya, Huang Yun, bagaimana kabarnya? Apakah Anda memiliki batu menangis Ember Phoenix? Huang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen, aku terlambat sebulan. Bulan lalu, Ember Phoenix Crystone ditukar dengan tiga artefak ilahi. Itu ditukar, Feng Wuchen merasa sedikit kecewa. Tiga artefak ilahi untuk satu batu menangis Ember Phoenix. Mata Su Feng hampir lepas dari rongganya. Wajah Liu Wuchen penuh dengan keterkejutan. Tiga artefak ilahi. Seseorang benar-benar menukarnya. Itu pasti seorang alkemis. Kalau tidak, siapa yang cukup bodoh untuk menukar tiga artefak ilahi dengan batu menangis Ember Phoenix? Itu hanya satu batu menangis Ember Phoenix. Tidak peduli betapa berharganya itu, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menukarnya dengan tiga artefak ilahi, bukan. Tentu saja, bagi seorang alkemis yang kuat, material berharga lebih penting. Menzentian menghela nafas dan berkata, seseorang mengalahkan kita. Harta langka tidak pernah sulit untuk diperdagangkan, itu hanya masalah waktu. Selain Ember Phoenix Christone di cabang dunia dewa surgawi, Pak Tua belum pernah mendengar tentang yang lain. Sayang sekali. Gu Moyun menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah sebulan. Aku khawatir Ember Phoenix Christone hilang. Feng Wuchen merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata dengan kecewa, tanpa Ember Phoenix Christone, kita hanya dapat menemukan bahan lain untuk menggantikannya. Chen, orang yang menukarkan Ember Phoenix Christone adalah tetua agung dari klan monyet ilahi. Tetua agung dari klan monyet ilahi adalah alkemis tingkat dewa terhormat. Dia tidak kekurangan artefak ilahi sama sekali. Chen tahu klan monyet ilahi, kenapa kamu tidak melakukan perjalanan ke sana. Huang Yun buru-buru berkata, Oh, tetua agung dari klan monyet ilahi, dan seorang alkemis tingkat dewa yang terhormat. Itu mudah. Mata Feng Wuchen berbinar. Dia buru-buru berkata, Tidak ada waktu lagi. Huang Yun, ayo pergi. Bawa aku ke klan monyet ilahi. Kuharap batu menangis Ember Phoenix masih ada di sana. Huang Yun segera membawa Feng Wuchen dan menghilang dalam sekejap, bergegas menuju klan monyet ilahi. Klan monyet ilahi berada di dunia dewa utama. Dengan kultivasi Huang Yun, itu hanya sekejap. Chen, kita sudah sampai. Ini adalah wilayah klan monyet ilahi. Dalam sekejap mata, Huang Yun membawa Feng Wuchen ke pegunungan yang megah. Sekilas, itu seperti seekor naga panjang yang melintasi kehampaan. Ini sangat mengejutkan. Gelombang aura tirani yang tak tertandingi menyebar dari kedalaman pegunungan yang megah. Wilayah klan monyet ilahi. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di dunia dewa utama tidak berani mendekatinya dengan gegabuh. Feng Wuchen berseru, pegunungan yang begitu luas terbang di langit. Sungguh sulit dipercaya. Alam surga paling banyak memiliki satu gunung. Wilayah klan monyet ilahi. Tak seorang pun boleh masuk tanpa izin. Saat Huang Yun dan Feng Wuchen muncul, suara waspada segera datang dari pegunungan. Kepala markas besar, Huang Yun, meminta untuk bertemu dengan pemimpin klan monyet ilahi, jawab Huang Yun dengan hormat. Suara mendesing. Sebelum Huang Yun selesai berbicara, sesosok tiba-tiba muncul dalam sekejap dan memancarkan aura yang sangat kejam. Dewa terhormat bintang sembilan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia bisa mengetahui kultivasi menakutkan orang tersebut secara sekilas. Haha, saudara Huang Yun, akhirnya kamu sampai di sini. Saya telah menantikan kedatangan Anda setiap hari. Kami tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun. Budidaya saudara pasti meningkat pesat. Mari berkompetisi di lain hari. Seorang pria jangkung dan kekar tertawa gembira dan langsung memeluk Huang Yun. Oke tidak masalah. Huang Yun tertawa terbahak-bahak. Saudara Huang Yun, ini orang itu memandang Feng Wuchen dengan bingung. Saudara Luo Feng, ini Chen, Chen. Ini jenderal besar klan monyet ilahi, Lei Luo Feng. Huang Yun segera memperkenalkan Feng Wuchen. Jenderal Agung Lei, Feng Wuchen tersenyum sopan. Chen, Lei Luo Feng tercengang, lalu matanya membelalak. Dia bertanya dengan penuh semangat, Saudara Huang Yun, apakah ini Chen yang menyempurnakan cincin spasial? Huang Yun tersenyum dan berkata, Benar, ini dia. Chen, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Lei Luo Feng sangat bersemangat. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wuchen dan berkata, Lei Qingshan dan para bajingan itu berkata bahwa Chen akan segera datang ke dunia, dewa utama. Saya menunggu lama sekali, tetapi tidak ada kabar. Sekarang Chen telah tiba, inilah saatnya kehormatan dari klan monyet ilahi. Jenderal Agung Lei, kamu melebih-lebihkan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Antusiasme Lei Luo Feng terlalu berlebihan bagi Feng Wuchen. Chen, aku menyambutmu atas nama klan monyet ilahi. Silakan, Lei Luo Feng sangat sopan. Di hadapan Feng Wuchen, dia tidak bersikap seperti seorang jenderal besar. 1906. Chen, kakak Luo Feng suka berteman. Dia berterus terang dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Saat aku pertama kali bertemu kakak Luo Feng, saling bertukar pukulan itulah yang akhirnya menghasilkan persahabatan. Huang Yun dengan cepat menjelaskan seolah dia khawatir Feng Wuchen tidak tahan dengan antusiasme dan kesopanan Lei Luo Feng. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Tidak apa-apa, aku juga suka berteman. Haha, selama Chen tidak keberatan, Lei Luo Feng tertawa. Alasan Lei Luo Feng begitu sopan adalah karena cincin tiga dimensi, tetapi lebih karena kepribadiannya yang terus terang. Apalagi Feng Wuchen bukanlah orang biasa. Saya belum pernah melihat saudara Huang Yun bersikap begitu sopan kepada siapapun kecuali Chen. Saya khawatir Chen ini tidak sesederhana kepala instruktur kediaman ilahi. Tidak banyak orang di bawah level dewa tertinggi yang bisa tetap tenang di depan auraku. Terlebih lagi, dia bisa menyempurnakan cincin dimensi yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Lei Luo Feng menebak. Chen bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan dengan kultifasi saya, saya tidak dapat melihat menembusnya. Lei Qingshan benar, Chen sangat misterius. Lei Luo Feng berpikir dalam hati. Sebagai jenderal klan monyet ilahi, Lei Luo Feng memiliki reputasi tinggi di alam ilahi. Dengan penglihatan dan pengalamannya, dia bisa melihat sekilas ke dalam dirinya. Momong-momong, Chen, saudara Huang Yun, mengapa kamu datang ke klan monyet ilahi untuk mencari pemimpin klan? Lei Luo Feng bertanya sambil tersenyum sambil memimpin jalan. Huang Yun tersenyum. Tepatnya, kami sedang mencari tetua agung klan monyet ilahi. Karena kami di sini, kami tidak bisa tidak menemui pemimpin klan, bukan? Mencari tetua agung, Lei Luo Feng memandang Huang Yun dan Feng Wu Chen dengan bingung. Huang Yun kemudian menceritakan kepada mereka apa yang terjadi, dan Lei Luo Feng akhirnya mengerti. Setelah beberapa saat, Lei Luo Feng membawa Huang Yun dan Feng Wu Chen ke istana wilayah klan monyet ilahi. Itu menempati wilayah yang luas dan dikelilingi oleh pegunungan megah dengan istana megah. Ini jelas merupakan istana terbesar yang pernah dilihat Feng Wu Chen. Istana yang sangat besar dan megah hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang dilebih-lebihkan. Aura ini bahkan lebih kuat daripada tubuh Jiwa Tian Sha. Ini adalah penguasa alam dewa utama. Kekuatan klan monyet ilahi benar-benar menakutkan. Dengan penguasa alam dewa utama sebagai pemimpin mereka, saya khawatir tidak ada tidak banyak kekuatan di seluruh tujuh alam ilahi yang berani memprovokasi mereka. Selain itu, banyak sekali master yang harus menjilat klan monyet ilahi. Mengingat kekuatan mengerikan dari klan monyet ilahi, mereka jelas merupakan kekuatan transcendent di seluruh tujuh alam dewa. Feng Wu Chen diam-diam berseru. Pertama kali dia datang ke wilayah klan monyet ilahi, Feng Wu Chen tercengang. Kedatangan Feng Wu Chen dan Huang Yun menarik perhatian banyak ahli ras monyet ilahi. Mereka semua pernah melihat Huang Yun sebelumnya, tetapi Feng Wu Chen adalah wajah yang asing. Chen, saat Lei Luo Feng memimpin Feng Wu Chen dan Baren Cloud ke istana utama, dia mendengar teriakan gembira. Chen, teriakan Lei Qing Shan mengejutkan para ahli dari berbagai istana suku monyet ilahi. Dia adalah Chen yang menyempurnakan Space Ring. Tidak heran ketua yang terhormat secara pribadi akan membawanya ke sini. Tapi bukankah Chen ini terlalu mudah? Dia menyempurnakan cincin luar angkasa tiga kali lipat. Untuk bisa menyempurnakan cincin luar angkasa yang menakutkan di usia yang begitu muda. Chen ini benar-benar sesuatu. Jadi dia adalah Chen. Pantas saja Jenderal Agung begitu sopan. Semua anggota klan monyet ilahi terkejut. Lei Qing Shan, Feng Wu Chen menoleh dan melihat Lei Qing Shan, Lei Mu Yun dan Lei Suang berlari dengan penuh semangat. Lei Qing Shan berkata dengan penuh semangat, Chen, kamu akhirnya berada di alam dewa utama. Saya baru berada di sini beberapa hari, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Melihat betapa bersemangatnya Lei Qing Shan dan dua orang lainnya, wajah Lei Luofeng menjadi gelap. Dia memarahi, kemana kalian bertiga pergi? Bukankah kamu bilang kamu akan menyambut Chen? Pada akhirnya, Chen sendiri yang datang ke klan monyet ilahi kami. Tidak ada kredibilitas untuk dibicarakan. Kakak Luofeng, kami sudah mengunjungi markas besar yang terhormat beberapa kali, tapi kami belum bertemu Chen. Anda tidak bisa salah menuduh kami, kata Lei Mu Yun dengan sedih. Lei Qing Shan melanjutkan, itu benar. Kepala yang terhormat Huang Yun dapat bersaksi untuk kami. Huang Yun tersenyum tipis, saya bisa bersaksi untuk Anda. Hah, Lei Luofeng memelototi Lei Qing Shan dan dua lainnya. Jenderal Agung, saya tidak memberi tahu mereka kapan saya akan datang ke alam dewa utama. Bukan karena mereka tidak menepati janji, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Apa yang kamu tunggu? Cepat lapor ke Patriark dan sesepuh. Lei Luofeng memarahi Lei Qing Shan dan dua lainnya. Ya ya ya, mereka bertiga segera bergegas menuju aula utama, tidak berani menunda. Chen, tolong, Patriark dan ketiga tetua ada di aula utama, kata Lei Luofeng sambil tersenyum. Di aula utama, sesepuh dan tetua klan monyet ilahi, serta para ahli lainnya, semuanya bersemangat dan penuh harap ketika mereka mendengar bahwa Feng Wu Chen datang berkunjung. Patriark, tetua, ini Chen, orang yang menyempurnakan cincin luar angkasa. Lei Luofeng melaporkan dengan hormat saat dia memasuki aula utama. Junior Feng Wu Chen menyapa Patriark, klan monyet ilahi, ketiga tetua, dan senior. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan. Huang Yun menyapa Patriark, tetua, dan senior klan monyet ilahi. Huang Yun juga membungkuk dengan sopan. Tidak perlu formalitas. Chen, Huang Yun, cepat duduk. Seorang lelaki tua di kursi utama tersenyum gembira. Dia sangat sopan dan segera turun dari kursi utama dengan ekspresi bersemangat. Terima kasih, Patriark. Feng Wu Chen dan Huang Yun mengucapkan terima kasih dengan sopan. Ini adalah penatua agung, Lei Tianli. Ini penatua kedua, Lei Kong, Lei Luofeng memperkenalkan mereka kepada Feng Wu Chen satu persatu. Feng Wu Chen membungkuk kepada mereka satu persatu. Klan monyet ilahi menyambut Chen sebagai tamu. Jarang sekali Chen mengunjungi klan monyet ilahi. Patua harus mengucapkan terima kasih secara langsung. Terima kasih atas cincin tiga ruang yang disediakan oleh Chen. Juga berkat cincin tiga ruang Chen yang tetua agung berhasil melangkah ke alam overgod, kata Patriark Lei Tianyan dengan gembira. Wajah tua Lei Tianli dipenuhi dengan senyuman bahagia. Dia berkata, itu benar. Jika bukan karena triple spesering milik Chen, Patua mungkin tidak akan punya waktu untuk mengasingkan diri. Patua mampu menerobos ke alam overgod karena Chen. Selamat, tetua agung, karena telah menerobos ke alam overgod. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan memberi selamat padanya. Huang Yun tersenyum tipis dan berkata, aku hanya ingin tahu ahli overgod yang mana. Jadi tetua agunglah yang telah menerobos ke alam overgod. Selamat. Senyum Lei Tianli melebar. Dia kemudian bertanya sambil tersenyum, Chen, bolehkah saya tahu mengapa kamu datang ke klan monyet ilahi kali ini? Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan berkata, saya datang kali ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan tetua agung. Kamu mencari patua, Lei Tianli tercengang. Dia sangat bingung. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dia kemudian bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Chen mencari patua? Jika saya bisa membantu Chen, patua pasti akan melakukan yang terbaik. Lei Tianyan juga berkata dengan lugas, Chen, bicaralah dengan cepat. Feng Wu Chen langsung ke pokok permasalahan. Sebulan yang lalu, tetua agung menukarkan tiga senjata ilahi dengan batu tangisan Phoenix Ember di cabang dunia Dewa Surgawi. Aku datang tepat untuk batu tangisan Phoenix Ember ini. 1907 Batu menangis Ember Phoenix. Sang Patriark dan tetua semuanya terkejut. Benar, aku membutuhkan Ember Phoenix Christone untuk menyempurnakan senjataku. Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan memandang ke arah tetua pertama. Huang Yun menambahkan, saya pergi ke cabang klan monyet ilahi untuk bertanya dan mengetahui bahwa tetua pertama klan monyet ilahi telah menukarkan batu menangis Ember Phoenix. Itu sebabnya saya membawa Chen ke sini untuk mendiskusikannya dengan tetua pertama. Lagi pula, ini pertama kalinya Ember Phoenix Christone muncul di kamar dagang. Lei Tianli mengangguk dan berkata, batu menangis Ember Phoenix memang ditukar oleh patua dengan tiga senjata dewa. Itu masih di tangan patua. Feng Wu Chen dan Huang Yun merasa lega mendengar kata-kata Lei Tianli. Setidaknya kedatangan mereka tidak sia-sia. Apakah tetua pertama menggunakannya untuk menyempurnakan senjata? Jika itu pemurnian, saya tidak akan memaksamu, kata Feng Wu Chen. Lei Tianli tersenyum pahit. Chen menganggap terlalu tinggi pada patua. Batu tangisan Phoenix Ember bukanlah bahan biasa. Batu itu tidak dapat dicairkan tanpa api ilahi. Patua hanya menggunakannya untuk melahap racun api. Oh, bahkan tetua pertama tidak bisa melelekan batu menangis Ember Phoenix. Huang Yun bertanya dengan heran. Dia tidak percaya bahwa Ember Phoenix Christone begitu kuat. Lei Tianyan berkata, tetua agung telah mencoba sebelumnya, tetapi dia gagal. Batu menangis Ember Phoenix sangat keras. Bahkan lebih keras daripada batu spiritual ilahi. Bahan khusus ini tidak dapat dicairkan tanpa api ilahi. Lei Tianli menggelengkan kepalanya. Karena itu, Lei Tianli membalik telapak tangannya dan sebuah batu kuning muncul di tangannya. Ki spiritual yang kuat keluar dari sana. Batu menangis Ember Phoenix dengan kualitas terbaik. Feng Wu Chen sangat gembira. Lei Tianli berkata dengan tenang, ini adalah Ember Phoenix Christone. Jika Chen membutuhkannya, patua dapat memberikannya kepada Chen. Dengan alam dewa tertinggi patua, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Ember Phoenix Christone meskipun dia memiliki api binatang. Mendengar ini, Feng Wu Chen tercengang dan berkata dengan heran, Tetua Agung ingin memberikannya kepadaku. Berikan pada Chen, Huang Yun tercengang. Tetua Agung, apakah kamu salah? Itu adalah harta karun yang ditukar dengan tiga artefak ilahi. Langsung memberikannya pada Chen, Lei Luo Feng merasakan sakit yang menusuk di hatinya, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Tidak hanya Lei Luo Feng, tetapi para petinggi di Aula juga terkejut. Tidak peduli apa, Ember Phoenix Christone ditukar dengan tiga alat ilahi. Bahkan jika Lei Tianli adalah alkemis tingkat yang mulia, alat ilahi tidak dapat dikeluarkan kapanpun. Kalau tidak, bukankah semua orang di klan monyet ilahi memiliki alat ilahi? Lei Tianli berkata bahwa dia akan memberikannya, sehingga terlihat bahwa dia sangat berterus terang. Lei Tianli tersenyum dan berkata, Chen memberi klan monyet ilahi tiga puluh cincin tiga ruang sekaligus, dan bahkan memberikan sepuluh sebagai hadiah. Keberanian seperti itu benar-benar mengagumkan bagi Pak Tua. Pasukan lain hanya memberi paling banyak sepuluh, jadi bisa terlihat betapa Chen sangat peduli pada klan monyet ilahi. Batu menangis Ember Phoenix hanya untuk membantu Pak Tua menelan racun api dan mengurangi rasa sakitnya, jadi itu tidak perlu. Lei Tianli sangat berterus terang, jadi Feng Wu Chen tidak menahan diri. Dia tersenyum dan berkata, Karena memang begitu, aku tidak akan sombong, tapi aku tidak akan membiarkan Tetua Agung memberikannya kepadaku secara gratis. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen berteleportasi ke sisi Lei Tianli. Itu sangat mendadak. Sangat cepat. Pak Tua tidak menyadarinya sama sekali. Mungkinkah budidaya Chen lebih tinggi dari Pak Tua? Itu tidak mungkin. Lei Tianyan terkejut, dan dia sangat takut hingga keringat dingin keluar. Bagaimana ini mungkin? Kapan Chen? Mata Lei Luo Feng membelalak hingga ekstrim, dan dia sangat terkejut. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Sangat mudah untuk menyadarinya. Jika ini digunakan untuk membunuh musuh, pasti akan membuat musuh lengah. Seorang tetua berkata dengan kaget sambil menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Teleportasi Feng Wu Chen telah mengejutkan Eselon atas klan monyet ilahi. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat kaku, seolah-olah mereka ketakutan. Telapak tangan Feng Wu Chen dengan ringan menekan bahu Lei Tianli, dan dia menjauh setelah beberapa saat. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Tetua Agung, racun api di tubuhmu telah aku musnahkan. Di masa depan, selama kamu lebih memperhatikan dan mengeluarkan racun api yang terkumpul tepat waktu, racun itu tidak akan pernah terulang kembali. Apa? Racun api sudah diberantas. Wajah kaget Lei Tianli berubah lagi, dan dia segera memeriksa racun api di tubuhnya. Membasmi racun api. Ini, Lei Tianyan dan para tetua lainnya tercengang. Mereka saling memandang, seolah-olah mereka mengira Feng Wu Chen sedang membual. Jika racun api dapat dibasmi dengan mudah, Lei Tianli tidak perlu menukar tiga artefak ilahi dengan Ember Phoenix Crystone untuk melahap racun api. Chen tidak bercandakan, bahkan pemimpin klan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun api Grand Elder, dan Chen bisa memberantasnya. Lei Luo Feng memandang Feng Wu Chen dengan tercengang. Di seluruh aula, hanya ekspresi Huang Yun yang tidak berubah. Huang Yun berkata pada dirinya sendiri, Chen benar-benar menakutkan. Hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain, dapat dilakukan dengan mudah oleh Chen. Seolah-olah tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Untuk sesaat, aula itu sunyi senyap. Namun, Lei Tianli, yang sedang memeriksa racun api, benar-benar tercengang. Racun api, menghilang, kata Lei Tianli tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Apa, racun apinya hilang, Lei Tianyan tiba-tiba berseru, sangat terkejut. Racun api Grand Elder, sungguh, benar-benar menghilang, wajah Elder kedua Lei Kong penuh ketakutan, dan suaranya bergetar saat dia berbicara. Ini, bagaimana ini mungkin, seluruh tubuh Lei Luo Feng gemetar. Setelah Lei Tianli memastikannya berulang kali, dia berkata dengan tidak percaya, kekuatan supernatural macam apa ini. Ini benar-benar dapat membasmi racun api yang dibawa oleh Pak Tua selama bertahun-tahun. Chen, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Lei Luo Feng memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, saya baru saja menelan racun api Grand Elder. Itu bukan kekuatan supernatural. Tertelan, racun api yang sangat mengerikan, dan Chen berani menelannya. Mata Tua Lei Tianyan melebar lagi, dan dia memandang Feng Wu Chen seolah sedang melihat monster. Jangan salah paham, pemimpin klan. Bukan aku yang menelannya, tapi api ilahi yang menelannya. Feng Wu Chen tersenyum tipis, dan buru-buru mengaktifkan api hitam, dan api hitam muncul di telapak tangannya. Api ilahi. Melihat api hitam, semua orang di aula berseru serempak. Lei Luo Feng berseru, api hitam, peringkat ketiga dalam daftar api ilahi. Tidak mungkin salah. General, matamu bagus. Itu memang api hitam. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Chen sebenarnya memiliki api ilahi. Lei Tianli bahkan lebih terkejut lagi. Menarik api hitam, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tetua Agung, terima kasih atas batu tangisan Ember Phoenix. Batu tangisan Phoenix Ember ini tidak mudah diperoleh. Jika Tetua Agung tidak memberikannya kepadaku, aku akan takut aku tidak akan bisa menemukan yang lain. Aku bisa menyediakan seratus triple space rings. Seratus. Lei Tianyan dan yang lainnya terkejut lagi, tetapi hati mereka sangat gembira. Lei Tianli buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk, Terima kasih, Chen, karena telah membantu patua menghilangkan racun api. Menghilangkan racun api sama dengan menyelamatkan nyawa patua. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Tetua Agung. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan berkata, Pemimpin klan, sekarang aku memiliki batu menangis Ember Phoenix, aku harus kembali dan menyempurnakannya. Aku akan pergi dulu. Feng Wu Chen tidak sabar untuk menyempurnakan Ember Glaze Divine Armor. Dia sangat bersemangat dan penuh harap. 1908. Setelah meninggalkan klan monyet ilahi, Feng Wu Chen dan Huang Yun segera bergegas kembali ke markas. Mereka pergi dengan tergesa-gesa. Aula utama klan monyet ilahi masih dalam kondisi terguncang. Seolah-olah seseorang telah menggunakan teknik imobilisasi tubuh pada mereka. Mereka tidak bergerak dan memiliki ekspresi kosong, seperti boneka. Bahan utama untuk menyempurnakan artefak ilahi kelas atas telah disiapkan. Feng Wu Chen tidak sabar untuk menyempurnakan artefak ilahi yang dapat menekan api ilahi. Chen, melihat Feng Wu Chen kembali, Menzentian bahkan tidak punya waktu untuk menghentikan Feng Wu Chen sebelum Feng Wu Chen memasuki Aula. Ada apa dengan Chen? Apakah dia tidak mendapatkan Ember Phoenix Crystone? Gu Moyun bertanya dengan bingung. Dia mengira Feng Wu Chen marah karena dia tidak mendapatkan Ember Phoenix Crystone. Huang Yun, apa yang terjadi? Menzentian bertanya pada Huang Yun. Huang Yun berkata dengan hormat, Presiden, Penatua, Chen sedang terburu-buru untuk menyempurnakan artefak ilahi. Dia kembali dalam waktu kurang dari satu jam dari klan monyet ilahi. Saya khawatir hanya Chen yang berani melakukan ini. Menzentian mengangguk. Begitu, sepertinya dia mendapatkan Ember Phoenix Crystone. Tetua agung klan monyet ilahi memberikannya langsung kepada Chen, kata Huang Yun. Gu Moyun tersenyum. Lei Tianli, benda tua itu, sangat cerdas. Memberikannya pada Chen sama saja dengan mengikat Chen. Dengan Chen sebagai koneksinya, apakah dia masih harus khawatir karena tidak memiliki triple spasering? Huang Yun berkata dengan hormat, Memang benar. Sebagai imbalannya, Chen membantu tetua agung menghilangkan racun api dan memberikan 100 cincin 3 ruang. Apa? Hapus racun api, 103 cincin luar angkasa. Menzentian dan Gu Moyun terkejut. Ekspresi mereka kaku, seolah-olah guntur meledak di telinga mereka. Menzentian tercengang. Dia segera bertanya, Huang Yun, apakah kamu yakin Chen membantu Lei Tianli menghilangkan racun api? Penatua Xiao Suang tercengang. Racun api bisa dihilangkan. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Sejujurnya, saya terkejut saat itu. Chen mengatakan bahwa dia menggunakan api ilahi untuk menelan racun api, tetapi Chen tidak melakukannya. Gunakan api ilahi sama sekali, kata Huang Yun dengan pasti. Chen sebenarnya memiliki kemampuan ilahi yang sangat menakutkan. Dia benar-benar dapat menyembuhkan racun api. Jika itu masalahnya, bukankah semua alkemis di tujuh alam ilahi harus mendengarkannya? Menzentian tercengang dan ketakutan di tempat. Dia tidak berani membayangkannya sama sekali. Wajah Gu Moyun dipenuhi keterkejutan, dan keringat muncul di dahinya. Dia berkata, Chen terlalu menakutkan. Ada banyak alkemis di seluruh tujuh alam dewa. Jika berita tentang kemampuan Feng Wu Chen membasmi racun api menyebar, bisa dibayangkan berapa banyak alkemis yang mau mendengarkan perintah Feng Wu Chen. Huang Yun, Chen tidak menyebutkan batu giyok hijau yang mendalam. Xiao Shuang bertanya pada Huang Yun, menahan rasa terkejut di hatinya. Huang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sepatah katapun. Tidak satu katapun. Wajah Tuagumoyun tercengang. Dia menyekak keringat di dahinya, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, apa yang anak nakal itu pikirkan. Ini adalah kesempatan yang bagus, dan dia tidak menyebutkan giyok hijau yang mendalam. Mungkin dia terlalu malu untuk menyebutkannya, atau mungkin dia sedang terburu-buru menyempurnakan senjatanya, atau mungkin ada alasan lain. Huang Yun mengangkat bahu dan tersenyum. Di dalam cincin ilahi, Feng Wu Chen telah melakukan banyak persiapan. Batu spiritual ilahi, batu menangis ember phoenix, batu jiwa es mengkilap, dan bahan lainnya semuanya telah disiapkan. Langkah pertama adalah mengekstrak udara dingin dari batu jiwa es mengkilap, gumam Feng Wu Chen pada dirinya sendiri. Ledakan. Dengan pikiran, api hitam itu diaktifkan. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan batu jiwa es mengkilap terbang ke tangannya. Kekuatan jiwa yang mendominasi dan kuat diaktifkan. Feng Wu Chen membentuk segel yang dalam dengan satu tangan. Saat dia mengkalsinasi batu jiwa es mengkilap, dia mengeluarkan udara dingin. Hanya ada satu batu jiwa es mengkilap. Feng Wu Chen harus ekstra hati-hati. Sepuluh menit kemudian, ekstraksi udara dingin selesai. Inti dari batu jiwa es mengkilap telah diekstraksi. Feng Wu Chen kemudian mengkalsinasi batu menangis Ember Phoenix, batu spiritual ilahi, dan banyak bahan lainnya. Ember Phoenix Crystone sangat tangguh. Ia bahkan memiliki kekuatan melahap yang mengerikan. Ini memainkan peran penting dalam menekan api ilahi. Tidak peduli seberapa kerasnya Ember Phoenix Crystone, di bawah api hitam, batu itu meleleh dalam waktu kurang dari 10 detik. Di depan api ilahi, materi apapun adalah sampah. Inti dari Ember Phoenix Crystone dan Glaze Ice Soulstone berhasil diekstraksi. Feng Wu Chen merasa sangat lega. Beberapa menit kemudian, semua bahan dikalsinasi. Wajah Feng Wu Chen sudah agak pucat. Jelas sekali dia telah menggunakan banyak kekuatan jiwa. Sangat mudah untuk menyempurnakannya dengan serius. Lebih nyaman jika menyempurnakannya dengan santai. Feng Wu Chen menyeka keringatnya. Bagaimanapun, dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia gagal, itu berarti Ember Phoenix Crystone dan Glaze Ice Soulstone akan sia-sia. Jika perkataan Feng Wu Chen didengar oleh pemurni lain, mereka mungkin akan marah sampai mati. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia mendesak kekuatan jiwanya lagi dan menuangkannya ke dalam cairan-cair. Feng Wu Chen mengendalikan cairan-cair dengan tangan kirinya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menyatukan semua cairan-cair menjadi satu. Akhirnya, dia bahkan menambahkan setetes sari darahnya. Setiap langkah sangat hati-hati. Pada saat itu, aura yang sangat kuat dan mengamuk tiba-tiba tersapu. Merasakan aura kekerasan dan kuat ini, Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat, Bagus sekali. Kedua bahan berharga ini tidak terbuang percuma. Hampir selesai. Detik berikutnya, cairan-cair di telapak tangan Feng Wu Chen mulai berubah. Menurut pemikiran Feng Wu Chen, itu berubah menjadi berbagai bentuk perlengkapan perang. Itu seperti sihir. Itu sangat ajaib. Feng Wu Chen merenung sejenak dan akhirnya memutuskan bentuknya. Wajahnya menunjukkan senyum gembira. Mengembun. Feng Wu Chen berteriak pelan. Tangannya sekali lagi membentuk segel misterius. Armor perang embryo terkondensasi. Tiba-tiba, cahaya putih terang dan menyelaukan meledak dan menyelimuti seluruh ruang cincin ilahi. Aura yang lebih menakutkan tersapu. Kesuksesan. Haha. Feng Wu Chen sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. Cahaya putih terang menghilang. Armor perang baru melayang di udara. Itu memancarkan aura sombong seperti baju perang seorang kaisar. Melihat dengan penuh semangat pada armor pertempuran platinum yang melayang di udara, Feng Wu Chen berkata dengan gembira, peralatan ilahi kelas atas. Ini jelas merupakan peralatan ilahi kelas atas. Aura ini bahkan lebih kuat dari kilin battle armor dan universe pagoda. Tiga armor tempur peralatan ilahi. Kekuatan pertahanan mereka benar-benar menakutkan. Feng Wu Chen menjadi semakin bersemangat. Dia memiliki keinginan untuk mengaum ke langit. Menekan ekstasi di hatinya, Feng Wu Chen segera meneteskan darahnya untuk mengikat baju besi itu. Dengan berpikir, armor tempur platinum menghilang dan sudah ada di tubuh Feng Wu Chen. Efek pantom stoney sangat bagus. Saya tidak bisa melihat armor tempurnya sama sekali. Kilin battle armor pasti juga telah dimasukkan ke dalam pantom stoney. Kalau tidak, tidak hanya ada sayap. Feng Wu Chen tertawa gembira. Selain kepala, seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju perang baru. Selain itu, transparan dan tidak mempengaruhi penampilan Feng Wu Chen. Sambil berpikir, armor pertempuran kilin dan armor pertempuran piton pemakan langit muncul. Tiga divine armor dalam satu tubuh memancarkan kekuatan pertahanan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari peralatan ilahi kelas atas. Dengan kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan, bahkan Kaisar Dewa Bintang Tiga tidak akan mampu menyakitiku. Feng Wu Chen menyeringai dengan arogan. 1909. Sayang sekali Tian Sa tidak ada di sini. Kalau tidak, dia pasti akan terkejut. Feng Wu Chen tertawa gembira. Munculnya artefak ilahi kelas atas memberi Feng Wu Chen rasa tak terkalahkan. Dalam ekstasinya, dia melihat avatar jiwa primordialnya. Feng Wu Chen menyeringai. Sambil berpikir, dia segera mengendalikan 16 avatar jiwa primordial untuk menyerang tubuh aslinya. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan meledak dari avatar jiwa purba. Ruang di cincin ilahi bergetar hebat. Gelombang udara yang melonjak sangat mengejutkan dan mengintimidasi. Meskipun avatar jiwa purba tidak sekuat tubuh aslinya, kekuatan masing-masing avatar berada pada level Kaisar Dewa Bintang Tiga. 16 avatar jiwa primordial setara dengan 16 Kaisar Dewa Bintang Tiga. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. 16 energi mengerikan meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, mereka membombardir Feng Wuchen satu demi satu. Ledakan yang memekakkan telinga memenuhi ruang di cincin ilahi. Menghadapi 16 energi yang menakutkan, Feng Wuchen tidak melawan sama sekali. Dia hanya menggunakan armor Dewa Kelas Atas untuk menghadapi mereka. Energi ledakan yang mengerikan menyapu dan menghancurkan ruang di cincin ilahi. Energi ledakan ini pastinya cukup untuk melukai Kaisar Dewa Bintang Tiga. Namun, ketika riak energinya menghilang, orang dapat melihat bahwa Feng Wuchen tidak terluka. Itu benar, Feng Wuchen tidak terluka. Tubuh Feng Wuchen ditutupi dengan cahaya platinum samar yang membentuk perisai energi. Dia seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan. Dia mendominasi. Seperti yang diharapkan dari armor Dewa Kelas Atas. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Hanya armor Dewa saja yang dapat menahan energi sekuat itu, kata Feng Wuchen bersemangat. Rasa bangga dan prestasi yang kuat muncul di hatinya. Armor ilahi Ember Glaze jelas merupakan armor terkuat di bawah senjata ilahi. Tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan atribut S yang mendominasi dan kekuatan melahap. Armor Dewa yang begitu kuat seharusnya mampu menahan kekuatan Kaisar Dewa Bintang Empat, pikir Feng Wuchen dalam hati. Feng Wuchen memasukkan baju besi itu ke dalam tubuhnya sambil berpikir. Dia berkata, Saya tidak menyangka akan membutuhkan begitu banyak waktu untuk membuat baju besi Kelas Atas. Sejak Feng Wuchen memasuki cincin ilahi, dia membutuhkan waktu kurang dari 15 menit untuk menyempurnakan armor ilahi Kelas Atas. Menurut waktu di dunia luar, hanya 3 menit. Feng Wuchen merasa akan membutuhkan banyak waktu untuk menyempurnakan divine armor terbaik dalam 3 menit. Jika alkemis lain mendengar ini, mereka pasti akan marah setengah mati. Aku akan melakukan perjalanan ke kuil utama dalam beberapa hari. Aku tidak bisa membiarkan Xiao-Siao dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Saat berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan Long Sishun padanya. Harta karun di dalam cincin penyimpanan yang diberikan oleh Nenek Moyang Dewa Naga pasti cukup untuk membuat para ahli alam ilahi menjadi gila. Hei hei, primogenitor memberiku sebuah cincin penyimpanan. Aku penasaran harta macam apa yang ada di dalamnya. Feng Wuchen tertawa gembira, menantikannya. Sambil berpikir, Feng Wuchen menyuntikkan segumpal kekuatan inti ilahi ke dalam cincin penyimpanan untuk memeriksanya. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihatnya, tetapi dia sangat terkejut hingga jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Ini, ini semua adalah harta kuno langit dan bumi. Saya tidak mungkin salah. Saya tidak mungkin salah. Harta surga dan bumi dari zaman kuno. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk memancarkan aura kuno. Feng Wuchen sangat terkejut sekaligus gembira. Seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Sekilas, Feng Wuchen merasakan energi yang sangat murni dan menakutkan. Itu sangat luas, dan itu semua adalah aura kuno. Tidak mungkin menghabiskan harta surga dan bumi sebanyak itu. Salah satu dari mereka dapat membuat Tuhan atau bahkan Tuhan yang agung berlutut. Haha, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat dan tidak bisa menahan tawa keras. Bisa dibayangkan betapa langka dan dahsyatnya harta langit dan bumi dari zaman dahulu kala. Dengan harta kuno langit dan bumi yang kuat ini, saya tidak percaya bahwa Tuhan tidak akan tergoda. Harta karun kuno langit dan bumi yang tak ada habisnya sudah cukup bagi saya untuk mengikat semua ahli dari tujuh alam ilahi. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari ras iblis surgawi? Bisakah mereka menahan godaan harta karun kuno langit dan bumi? Feng Wuchen mencibir mengejek. Sebuah ide berani langsung muncul di benaknya. Menekan ekstasi di hatinya, Feng Wuchen melanjutkan untuk memeriksa harta karun lainnya. Melihat banyaknya senjata abadi dan dewa, serta berbagai seni abadi dan dewa, pil, jamu, bahan, dan sebagainya, Feng Wuchen diam-diam menebak, ada begitu banyak senjata abadi dan dewa, serta segala jenisnya. Dari seni abadi dan dewa, pil, jamu, material, dan sebagainya. Primogenitor sendiri tidak bisa memiliki sebanyak itu. Sepertinya itu adalah harta karun para ahli yang tewas dalam perang besar di zaman kuno. Feng Wuchen menebak dengan benar. Sejumlah besar harta karun di dalam cincin penyimpanan telah dikumpulkan dari cincin penyimpanan para penggarap era kuno yang telah jatuh. Meskipun harta karun ini biasa-biasa saja, saya kebetulan membutuhkannya. Jual semua senjata abadi dan ilahi ke kamar dagang. Belum pernah terlihat sebelumnya. Bahan pemurnian ini seharusnya mampu memurnikan senjata dewa kuno. Feng Wuchen menyeringai dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Setelah memosongkan harta kuno langit dan bumi, senjata abadi dan ilahi, seni abadi dan ilahi, masih banyak harta karun di dalam ring penyimpanan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah harta karun kuno. Senjata dewa dan seni dewa yang ditempatkan secara terpisah seharusnya merupakan senjata dewa kuno dan seni dewa. Senjata dewa yang indah ini memiliki aura yang sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah senjata dewa kuno. Ada sebanyak 36 buah. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Feng Wuchen dengan santai mengeluarkan sebuah gulungan dan membacanya. Dia langsung sangat gembira. Ini benar-benar seni dewa kuno. Ini sangat kuat. Perjalanan keruntuhan ini tidak sia-sia. Primogenitor adalah orang tua kedua saya. Haha. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengeluarkan gulungan lainnya. Setelah dibuka, itu juga merupakan seni dewa kuno. Ada lusinan gulungan, semuanya merupakan seni dewa kuno dengan kekuatan yang menakutkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni dewa tingkat tinggi biasa. Itu pasti dari para ahli terkemuka di zaman kuno. Saya harus menemukan beberapa gulungan yang cocok untuk saya kembangkan. Ketika saatnya tiba, kekuatan tempurku akan meningkat lagi. Feng Wuchen sangat gembira. Kekuatan seni dewa kuno jelas tidak kalah dengan kekuatan seni dewa Feng Wuchen saat ini. Semakin kuat seni ilahi, semakin besar peningkatan kekuatan tempurnya. Di antara lawan di level yang sama, seni dewa yang kuat tidak diragukan lagi akan berperan dalam menentukan hidup dan mati. Feng Wuchen tidak ragu-ragu untuk menyimpan senjata dewa kuno dan seni dewa ke dalam cincin penyimpanannya. Tunggu, selama perang besar di zaman kuno, kekuatan mereka pasti telah mencapai kekuatan dunia suci. Mereka seharusnya memiliki seni dewa dan senjata dewa. Primogenitor tidak akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setelah bersemangat, Feng Wuchen bereaksi dan segera memeriksa cincin penyimpanan. Pikiran Feng Wuchen dipenuhi dengan pemikiran tentang seni dewa dan senjata dewa. Tetapi Feng Wuchen mencari di cincin penyimpanan dan tidak melihat bayangan seni dewa atau senjata dewa. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura mereka. Seharusnya tidak begitu. Bahkan jika primogenitor menyimpannya untuk dirinya sendiri, dia setidaknya akan memberiku satu atau dua, kan? Feng Wuchen diam-diam mengalami depresi, merasa sangat kecewa. Oh, energi ini adalah penghalang kuno. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen secara tidak sengaja menemukan adanya penghalang di ring penyimpanan. Cincin penyimpanan ini memiliki dunia lain. Feng Wuchen sangat gembira. 1910. Karena ada penghalang di ring penyimpanan, jelas ada dunia lain di dalamnya. Membuat penghalang di ring penyimpanan tidak diragukan lagi tidak berguna. Karena ada, pasti ada harta karun yang menantang surga yang tersembunyi di dalamnya. Feng Wuchen menyeringai, menantikan teknik suci dan artefak suci. Ini adalah penghalang para dewa naga. Ini mudah untuk diatasi. Feng Wuchen berseri-seri ketika dia melihat lebih dekat. Penghalang dewa naga tidak ada artinya bagi Feng Wuchen. Jika bukan seseorang dari dewa naga, ceritanya akan berbeda. Dengan lambayan tangannya yang ringan, penghalang dewa naga menghilang. Saat penghalang itu menghilang, cahaya kemasan bersinar. Feng Wuchen segera merasakan aura yang sangat kuno dan kuat. Teknik suci dan artefak suci. Haha, memang ada harta karun yang menantang surga yang tersembunyi di dalamnya. Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan dan ekstasi seperti itu terlihat dengan sendirinya. Di ring penyimpanan, saat penghalang menghilang, dua gulungan dan artefak suci yang memancarkan cahaya kemasan muncul. Aura yang dipancarkan oleh kedua gulungan itu benar-benar berbeda dari teknik dewa kuno. Terlebih lagi, itu jauh lebih kuat. Itu jelas merupakan teknik suci. Sambil berpikir, artefak suci muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Apakah ini artefak suci yang asli? Itu jauh lebih kuat dari embryo pedangku. Feng Wuchen terkejut dan bersemangat. Dia mengambil artefak suci dari kejauhan dan segera menyedotnya. Artefak suci yang mengambang di telapak tangan Feng Wuchen adalah manik emas yang memancarkan cahaya kemasan. Itu hanya seukuran buah lengkeng dan tampak seperti obat mujarab. Itu sangat indah dan tanpa celah. Itu benar-benar sebuah karya seni. Artefak suci macam apa ini? Saya belum pernah melihat harta dharma sekecil ini dengan aura kuno yang begitu menakutkan. Tidak diragukan lagi ini adalah artefak suci kuno. Namun apa kemampuannya? Feng Wuchen memandangi manik emas itu dengan hati-hati. Dia tidak tahu jenis harta dharma apa itu. Lupakan saja. Mari kita coba meneteskan darah ke sana. Feng Wuchen tidak ragu-ragu menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke manik emas itu. Darah itu langsung diserap oleh manik emas. Cahaya kemasan yang sangat menyilaukan meledak, menyelimuti seluruh ruang cincin ilahi. Kekuatan yang sangat menakutkan melonjak seperti binatang yang terbangun, sangat kejam. Pada saat itulah aura Feng Wuchen melonjak pesat. Aura mengerikannya cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebenarnya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Peningkatan kekuatan sementara, Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan. Dia sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Dia merasakan ketidakberdayaan. Feng Wuchen baru saja meneteskan darahnya untuk menjadi tuannya, dan manik emas itu langsung meledak dengan kekuatan, secara langsung meningkatkan kekuatan pertempuran Feng Wuchen beberapa kali, membuatnya sangat kuat. Feng Wuchen tidak mengaktifkan kekuatannya apapun. Dengan bantuan senjata ilahi, dia telah mencapai puncak alam kaisar ilahi bintang 2. Dengan kata lain, artefak suci saja dapat meningkatkan kekuatan Feng Wuchen sebanyak 2 bintang. Artefak suci kuno sungguh menakutkan. Itu terlalu menakutkan, seperti yang diharapkan dari artefak suci kuno. Entah berapa kali lebih kuat dari embryo pedang. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Embryo pedang artefak suci hanyalah permainan anak-anak di depan manik emas. Tentu saja, embryo pedang artefak suci belum berkembang menjadi artefak suci yang sebenarnya, sehingga tidak dapat melepaskan kekuatan artefak suci. Namun, itu masih melampaui artefak ilahi bermutu tinggi. Kekuatan mengerikan itu melonjak dengan gila-gilaan. Tubuh Feng Wuchen membengkak, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Apa yang terjadi dengan kekuatan ini? Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkecutan. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Tapi saat dia mencapai batas Feng Wuchen, kekuatan artefak suci. Sambil berpikir, Feng Wuchen segera memasukkan kembali manik emas ke dalam tubuhnya. Kekuatan itu terlalu menakutkan, membuatnya merasa tidak bisa mengendalikannya. Hah! Kekuatan mengerikan itu perlahan menghilang. Saat itulah Feng Wuchen menghela nafas lega. Dahinya sudah dipenuhi butiran keringat yang besar. Menyeka keringatnya, Feng Wuchen berkata dengan rasa takut yang masih ada, artefak suci kuno benar-benar menakutkan. Itu telah menjadi hartaku sendiri, dan kekuatan ini hampir merenggut nyawaku. Semakin kuat dan menakutkan artefak suci kuno, semakin Feng Wuchen penasaran dan ingin mengetahui jenis harta karun itu sesegera mungkin. Feng Wuchen duduk bersila, memejamkan mata, dan dengan cermat mengamati manik emas di tubuhnya. Artefak suci kuno yang menakutkan seperti itu jelas tidak sederhana. Manik emas ini agak mirip dengan pagoda sembilan kali lipat kosmos. Namun, pagoda sembilan kali lipat kosmos meningkatkan kekuatan sebanyak tiga kali lipat, dan kekuatan yang diberikan oleh manik emas ini tampaknya terkait dengan kekuatan kultifasi saya. Feng Wuchen diam-diam menebak. Feng Wuchen telah meneteskan darah ke manik emas untuk mengklaim kepemilikannya. Feng Wuchen berusaha berkomunikasi dengannya dengan hatinya. Artefak ilahi memiliki jiwa artefak. Artefak suci secara alami juga memiliki jiwa artefak. Saya meneteskan darah di atasnya untuk mengklaim kepemilikan. Anda tidak menolak, dan saya bisa merasakan keberadaan Anda. Bisakah saya memahaminya saat Anda mengakui saya? Bisakah Anda memberitahu saya harta macam apa Anda ini? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Artefak suci kuno ini disebut mata-matahari. Ia lahir di awal dunia dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Suara acu-ta'acu dan agak arogan terdengar. Mendengar jawabannya, Feng Wuchen sangat gembira. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki mata-matahari? Feng Wuchen bertanya. Tuan, Anda telah merasakan kekuatan mata-matahari. Mata-matahari dapat meningkatkan kekuatan tanpa batas, tetapi itu tergantung pada budidaya Tuan. Semakin kuat budidaya Tuan, semakin besar kekuatan yang dapat diberikan oleh mata-matahari. Ini adalah kuno yang paling kuat artefak suci. Jiwa artefak ditransmisikan. Meningkatkan kekuatan tanpa batas. Feng Wuchen terkejut dan tertegun saat itu juga. Feng Wuchen belum pernah mendengar tentang artefak suci yang begitu menakutkan dan kekuatan magis yang begitu menakutkan. Kultivasi guru saat ini terlalu lemah. Tidak disarankan menggunakan mata-matahari. Jika tidak, guru akan dihancurkan oleh kekuatan mata-matahari. Jiwa artefak ditransmisikan. Begitu. Pantas saja aku merasa tidak bisa mengendalikan kekuatan kuno ini sekarang. Kamu baru saja menarik kekuatanmu, kan? Kalau tidak, aku khawatir aku akan mati. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Tuan, jika Anda ingin mengendalikan kekuatan mata-matahari, kultivasi Anda harus mencapai alam dewa tertinggi. Ini hanya mungkin karena tubuh fisik Tuan kuat. Jika itu orang lain, mereka hanya akan mampu mengendalikannya ketika mereka berada di alam Raja Dewa. Jiwa artefak mengirimkan suaranya. Aku tidak akan berani mengeluarkan senjata suci sekuat itu jika aku tidak cukup kuat. Itu akan menyebabkan bencana yang fatal. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen sekarang memiliki pagoda sembilan kosmos, blood shader, dan artefak dewa kuno lainnya. Itu sudah cukup. Feng Wuchen tidak akan pernah menunjukkannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Siapa namamu? Bisakah kamu menunjukkan dirimu dan biarkan aku melihatmu? Feng Wuchen mengirimkan suaranya dan bertanya. Begitu suara Feng Wuchen turun, sosok ilusi muncul di depan Feng Wuchen dari udara tipis. Jiwa artefak mata matahari adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi emas. Dia agung seperti seorang jenderal ilahi dari surga kesembilan dan memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Mata ilahi menyapa Tuhan. Jiwa artefak membungkuk dengan hormat. Aura yang sangat menakutkan. Kultifasimu seharusnya melampaui alam dewa. Feng Wuchen memandang pria itu dan tersenyum tipis. Aku penasaran. Mengapa artefak suci kuno sekuat kamu bersedia tunduk padaku? Feng Wuchen bertanya. Mata ilahi menjawab dengan hormat, mata matahari adalah harta ajaib kelahiran Long Shishi. Guru telah membangkitkan garis keturunan kuno Babi Naga dan merupakan harapan para dewa naga. Prestasi guru pasti tidak kalah dengan Long Shishi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!